Dan pemirsa kebakaran yang terjadi di kampung Guji baru Duri Kepa, Jakarta Barat Sabtu lalu menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal mereka dan terpaksa mengungsi di sejumlah lokasi. Salah satu lokasi pengungsian yaitu alaman kampus Ukrida. Untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di lokasi pengungsian kita langsung bergabung dengan reporter Julita Trisnasari dan jurukamera Budianto yang ada di lokasi pengungsian. Ya Julita bagaimana kondisi para korban kebakaran di pengungsian hingga pagi ini? Ya Nova pagi ini para korban kebakaran Duri Kepa sudah beraktifitas sebagai mereka kembali ke lokasi kebakaran untuk mengaisi sisa harta benda mereka. Sedangkan sebagai orang yang bertahan di tenda-tenda pengungsian dan tanpa beristirahat dan menikmati seharapan mereka. Di mana tenda-tenda ini dibangun oleh pemerintah kota Jakarta Barat dan juga yang didirikan di halaman belakang kampus Ukrida. Dan mesjid yang berat jauh dari kasi juga menjadi tempat pengungsian bagi para korban kebakaran ini. Pemerintah kota Jakarta Barat juga menyediakan toilet serta dapur umum bagi para korban. Rencananya siang nanti gabungan TNI dan Polri akan mengakukan kerja bakti untuk membantu para korban di sini. Di mana kebakaran ini terjadi pada Sabtu sore kemarin dan menyebabkan hampir seribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Di mana kebakaran ini juga akibat dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Ya tenda dan bantuan memang sudah diberikan. Tetapi untuk saat ini apa saja yang mereka butuhkan atau yang mereka belum dapatkan? Apa yang paling mereka butuhkan hingga saat ini? Ya benar, Nova benar sekali sudah banyak bantuan dari berbagai pihak berupa pakaian, matan, dan obat-obatan. Namun saat ini yang paling dibutuhkan oleh para warga adalah seragam serta peralatan sekolah bagi anak-anak mereka. Di mana di sini tampakkan anak-anak yang seharusnya pergi sekolah namun tidak dapat pergi ke sekolah mereka. Karena peralatan sekolah serta seragam mereka itu habis terbakar. Nova. Sudah menyiapkan tenda dan nanti akan ada TNI gabungan yang akan membantu mereka untuk bekerja sama memunguti puing-puing bangunan yang masih tersisa. Atau mungkin barang-barang yang masih tersisa. Lalu apalagi yang akan dilakukan pemerintah setempat terhadap kejadian kebakaran ini? Ya Nova, saya adalah Wakil ET 4 Duri Kepa Jakarta Barat, Bapak Andi. Di mana dia akan menjelaskan apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah terkait dengan ganti rugi ataupun kejadian ini. Ya Bapak, bagaimana tanggapan dari pemerintah terkait dengan kejadian ini ataupun sudah ada ganti rugi, kompensasi tempat tinggal seperti itu Bapak? Sampai saat ini belum ya, karena yang kami dapat ini selaku warga yaitu bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Bantuan yang lain untuk pahunan itu kita akan berkaitan. Bapak, kita akan jatuh berkualifikasi dengan masyarakat kita bagaimana bantuan bangunan ini segera direalisasi. Atau memberikan bantuan atau tidak, kan itu. Itu yang diinginkan oleh warga masyarakat. Karena masyarakat di sini sangat membutuhkan itu gitu. Membangunan mereka, menetapnya mereka gitu. Dengan ekonomi yang sangat pas-pasan gitu. Lalu, harapan dari warga sendiri apakah ini akan dibangun kembali atau direlokasi? Akan ada rusun atau penawaran tempat tinggal lainnya seperti itu, Pak? Ya, kemungkinan warga tetap akan membangun kembali, Pak. Karena ini tempat tinggal mereka. Kalau, kita belum ada. Terima kasih, Pak Andi. Ya, NOPA hingga kini memang belum ada kepastian dari pemerintah terkait dengan kompensasi tempat tinggal mereka. Apakah nanti akan dibangun kembali atau akan direlokasi ke tempat lainnya seperti rumah susun? Namun, warga akan menunggu selama kurang lebih 10 hari dan akan terus memfollow up terkait dengan kompensasi tempat tinggal ini. Tentunya, seperti yang dikatakan Bapak Andi, bahwa warga sangat mengharapkan mereka dapat kembali membangun tempat tinggal mereka di Dukit Rw2 Jakarta Barat ini, NOPA. Ya, mudah-mudahan ada penyelesaian yang banyak untuk para warga korban kebakaran. Terima kasih, reporter Julita Tris Nasari dan juru kamera Budianto melaporkan langsung dari lokasi alaman Ukrida, Jakarta Barat. Terima kasih. Terima kasih.